Dalam dua hari terakhir ini, Jagat Bismania Indonesia cukup dihebohkan dengan berita akan ditutupnya Terminal Bis Bayangan Pondok Pinang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai komentar pro dan kontra terlihat ikut meramaikan pembahasan dari rencana ditutupnya Terminal Bayangan Pondok Pinang mulai tanggal 29 Juni yang akan datang. Terminal Bis Bayangan Pondok Pinang sendiri berlokasi di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pada hari Kamis yang lalu, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi Terminal Bayangan Pondok Pinang dan melakukan penyuluhan langsung kepada pihak pengelola serta kepada penanggung jawab di Terminal Pondok Pinang untuk menghentikan aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dari Terminal Bayangan Pondok Pinang mulai hari Rabu, tanggal 29 Juni mendatang. Terminal Bayangan Pondok Pinang sendiri merupakan lokasi tempat berkumpulnya dari beberapa agen perusahaan otobis yang sebelumnya berasal dari Terminal Lebak Bulus yang kini sudah dialih fungsikan menjadi stasiun dan depo MRT. Pihak Dinas Perhubungan sendiri sudah memutuskan bahwa Terminal Bis Lebak Bulus dipindahkan ke Terminal Bis Pondok Cabai yang lokasinya berjarak sekitar 10 km dari lokasi Terminal Bis Lebak Bulus. Dikarenakan jarak menuju Terminal Bis Pondok Cabai yang cukup jauh beberapa agen dari perusahaan otobis membuka penjualan tiket di sekitar Pasar Jumat serta di area kosong di Jalan Ciputat Raya yang kini menjadi Terminal Bayangan Pondok Pinang. Sejak ditutupnya Terminal Bis Lebak Bulus pada tahun 2014 yang lalu atau sudah sekitar 8 tahun berjalan kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menutup keberadaan Terminal Bayangan Pondok Pinang yang keberadaannya sangat membantu para pengguna moda transportasi bis khususnya yang berasal dari kawasan Jakarta Selatan. Jika Sobat Traveler perhatikan Jakarta Selatan memang tidak memiliki Terminal Bis yang cukup representatif jika dibandingkan dengan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Di Jakarta Timur ada Terminal Bis Kampung Rambutan dan juga Terminal Bis Pulau Gebang. Sedangkan di Jakarta Barat ada Terminal Bis Kalidres. Untuk Jakarta Utara terdapat Terminal Bis Tanjung Priok yang bisa dikatakan cukup representatif bagi para pengguna moda transportasi bis. Semoga ada solusi yang lebih baik dan lebih bijak dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak Satuan Polisi Pamung Praja, dan pihak pengelola Terminal Pondok Pinang sehingga Terminal Pondok Pinang ini tidak perlu ditutup. Bagaimana pendapat Sobat Traveler dengan rencana ditutupnya Terminal Pondok Pinang ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton!